Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka akan bertemu di Pelaminan dalam janji suci pernikahan. Sebab Li adalah sahabat sekaligus personil boyband yang digawangi Irwan Chandra mantan suami Moa. Li dan Irwan Chandra sama-sama membesarkan boyband yang diberi nama Hits. Itu yang membuat pernikahan Li dan Moa sempat penuh dengan rintangan. Hubungan asmara mereka juga tidak mudah karena selalu berada dalam konflik. Tapi air mata Li dan Moa dalam pelukan kedua orang tua menandai babak baru kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri yang sah. Kalau kita lihat dari video ini, berarti tanyanya Li ini adalah PMP. Apa itu? Apa? Pren makan Pren do. Pren makan Pren do. Itu kan teman makan teman gitu kan maksudnya kan. Kalau itu saya ini punya etitude. Apa tuh Pak? Rebut istri orang ketika statusnya udah beres. Oke. Rebut. Dang bagus. Rebut istri orang ketika dia hatinya udah siap. Eh, dimana-mana yang namanya udah pisah, udah harinya kosong, bukan istri lagi namenya. Itu. Ya, apa yang bilang rebut istri. Itu yang banyak luar-luar sana, ibu-ibu di sana gak tau. Jadi dia itu divorce pertama kali 2012. Ceritanya begini. Tapi surahnya gak keluar-keluar. Di tahan sana sama mantannya kan. Terus udah keluar 2013. Tapi gak pake duit tahannya. Iya. Waduh. Duitnya gak ada soalnya. Gak ada. Terus 2013 keluar, surah pertama. Naik banding, cerit. Berarti kan statusnya belum keluar. Tang-tang-tang. Tapi di belakangnya saya bayar juga Pak. Saya bayar juga. Ini keluar uangnya banyak waktu itu. Oke. Saya bayar. Ya udah, sampai naik banding ketiga kali baru beres itu 2015. Tapi padahal dia divorce pertama itu 2012. Tapi orang lain taunya mereka belum divorce. Makanya pas aku ajak dia pacaran di Bali. Pas kasih cincin itu 2015. Tapi kalau boleh tau nih untuk Li dan juga Moa. Iya. Masih berhubungan baikah dengan mantan yang dulu dari pihak Moa? Antara baik dan tidak. Kan tetap hubungan anak kan tetap dong. Kita kan tetap kontak-kontak kan karena ada anak. Ada dua anak ya. Mention ya Pak ya. Jadi dia kan pengen kadang-kadang ketemu. Dan saya juga nyuruh anak-anak. Ayo dong kamu ketemu. Cuman kadang-kadang anak ya namanya udah gede juga. Kadang-kadang males gitu kan. Maunya jalannya sama maminya gitu. Jadi ya tetap kontak. Tapi tiap kali kontak selalu berantem. Intinya tuh kayak gitu. Oke. Kak Ali. Oh khali. Kan sekarang merawat anak sahabatnya sendiri. Gimana rasanya dan hubungannya. Sekalipun saya sih sekalipun gak pernah merasa itu anaknya sahabat saya gitu kan. Jadi saya merasa ya anak saya juga jadi gak pernah merasa apa ya. Kayak saya hidupin anak orang. Enggak justru saya lebih sayang sama Chloe Zoe daripada Kimora. Kenapa? Kimora yang care itu banyak. Sekitar itu udah terlalu banyak. Jadi Chloe tuh udah jadi teenager. Dia lagi mentalnya, psikolognya lagi musuhnya gak bagus. Ya saya lebih care ke Chloe. Terus Zoe kan memang anak spesial. Dia itu secara psikolog juga sangat sensitif. Dan sedikit berbeda sama yang lain. Jadi kalau ketika dia emosinya gak bisa tahan. Dia harus garuk sampai keluar darah. Sampai mengubah itu saya membutuhkan 3 tahun. Sekarang puji Tuhan. Anak-anak lagi sehat. Terus anak-anak juga bisa ketawa. Bisa lebih sharing sama apanya ya saya ini. Jadi saya sangat bahagia, sangat bersyukur. Anak kalau belum pulang lo lagi tanyain mulu ya. Ya dari tadi telpon. Apa kapan pulang, apa kapan pulang. Soalnya saya benar-benar terima kasih sama Mua juga. Dia yang men-support saya selalu. Pas pertama ketemu anak-anak takut. Maksudnya ketika saya bilang, Hai Chloe dia pertama gini. Sampai dia bisa membuat kita jadi satu keluarga luar biasa ya. Lebih cuma cilain. Luar biasa. Tapi. Belumang, belumang. Harusnya dari tadi lu harus nangis. Pak Moa, kan lagi mengandung nih ngidamnya apa sih? Gak ada kan ya? Masa sih? Kenapa lu yang jolip sih? Bapak sampe komen kan kemarin kan? Emosi. Bukannya mau ini ngidamnya tas-tas brand. Bukan cuma satu lagi. Dua kita beliin ya. Eh, itu karifikasi ya. 2G yang mau. Bukan gue. Tapi mau kan dari mana? Ya kalau dikasih siapa yang gak mau? Mau. Mau kan gak dikasih? Jadi begini, kalau istri gak tau diri tuh. Namanya suami tuh nawarin. Beb, mau yang mana? Dia gak bisa milih. Beb, mau dua-duanya? Biasanya istri kan, oh enggak. Enggak, oh enggak apa-apa ini dulu. Oh iya boleh. Emosi. Bukan, bukan gitu. Pertanyaannya gini. Beb, kalau dikasih dua romantis gak gitu? Ya romantis pasti ya. Ya, jadinya kan kayak gimana ya? Buat ibu romantis, buat aku bokeh. Tapi jis, kita punya videonya jis, jis. Ini dia. Jadi, awalnya dia mesen di toko, eh nanti kalau udah dateng barangnya, kasih tau ya. Nah kan gue ditagi ya, eh ini kak barangnya udah dateng. Ya kan gue kasih tau, nih katanya pesenan gue udah dateng gitu. Ya udah kan. Gak gitu kan istri tau diri ya. Maksudnya, sebelum dua minggu lalu udah beli flex, ya kan. Longkuknya semahal kan. Terus, seminggu kemudian dia beli kukuknya ya. Mahal tuh itu. Terus, seminggu dua hari dia beli kukuk. Mahal nih ya. Yang lancip itu, mahal. Terus, tiba-tiba casing handphone gitu kan. Dia bilang udah dateng. Beb, oh iya lagi nyetir, lagi syuting juga. Oh iya nanti ya. Dia omong lagi. Kan saya jujur pak, semua yang ada di chat kan selalu share. Oh iya, yaudah ya, saya yang salah deh yaudah. Perempuan gak pernah salah. Bener. Ya istri selalu bener-bener. Tapi kak, nih aku nanya sama Li aja deh. Selama ngidam udah habis berapa puluh juta apa berapa miliar? Cuma dikit ya kan. Cuma dikit banget, imam. Kalau berapa miliar gak mungkin uang saya gak semuanya gitu. Ya. Jujur dia. Cuman, ya ratusan lah. Tapi gak sampe jual mobil kan Li. Gak, mobilnya butuh dua pintu. Gak gimana? Dalamnya merah, warna putih, pintu dua. Jual. Kalau bela sendiri, pernah gak sih diberingin barang-barang mewah sama mantan? Kalau pernah, yang paling mahal apa tuh? Betul. Ehm, apa ya? Gak ada yang aku inget sih kalau nantan. Gak ada yang diinget? Enggak. Sekarang Richis mau nantangin kakak Li dan Rangga untuk dance. Soalnya kan karena mereka sama-sama boybandnya. Coba kita mau liat dancenya. Bye-bye. Gak dimana, gak dimana, bener-bener dance ya. Gak bisa, gak level gitu loh maksudnya. Dia fans-boyband smash yang bertahan sampe sekarang. Boyband kau tak bangkrut, apain betul. Gak boleh, boleh. Ya kan lu bayang dulu berapa single kali. Oh, tiga single bangkrut ya. Ayo, ayo, siap. Kami kaya pukul. Kau gak suau amat sih. Jangan kemana, aku tak bikin, boy. Jangan kemana, aku tak bikin, boy. Oh iya, tepuk tangannya lihat loh.